Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya, Cikgu Ainun Semyon Dari Akrimi Youtuber Bersiaran dari channel Cikgu Yuhaida Yusof Atau lebih dikenali sebagai Teacher Yuhaida Selamat datang diucapkan kepada semua penonton Yang turut bersama kami pada malam ini Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik Dan sehat sejata Ya Sebelum, seperti biasa sebelum kita memulakan kelas Marilah kita bersama Menadah tangan Memohon keberkatan Untuk Majlis ilmu kita ini Mendapat rahmat daripada Allah SWT Jadi Sama-samalah kita Untuk membacakan Bacaan umul kitab Al-Fatihah Alhamdulillah Dengan izinnya Bersiaran kita sekali lagi Dalam kelas tuisyen online Akademik Youtube Yang juga merupakan Kerjasama Ididik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Kali ini Kelas ekonomi Bersama dengan Teacher Yuhaida Membawakan tajuk Keseimbangan pasaran Betul ya teacher? Ya betul Siri 3 Ok, Siri 3 Sebelum kita membuka tirai kelas Pada sesi kali ini Ingin saya ingatkan kepada semua pelajar Jika anda berhasrat Untuk menghantar komen Atau Menulis apa-apa Catatan ya Di ruangan chat Pastikan anda Menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian Untuk Tontonan umum Sebelum itu Saya perkenalkan Guru-guru yang berada Bersama kita Di konti malam ini Ok Ok Jadi Presenter kita Tak lain tak bukan Ketua Panitia Ekonomi Ayu Teacher Yuhaida Yusof Ok teacher Ada masalah lain ya Masalah Tak apa Ok Kemudian Tadi terkeluar Kalau terkeluar Nak buang green screen Legging Ok Tak apa Terus-teruskan nanti Buang green screen Ok Kontrol host kita Seperti biasa Cikgu Haslina Hai Ok Assalamualaikum Assalamualaikum Dan pemerhati kita Mungkin ada Ada juga pemerhati kita hari ini Itu Cikgu Khadun Iza Ada masalah Dia kata mic dia tadi Ok Tak apa Ok Jadi Cikgu juga ingin Membuat pengumuman Bahawa Akademi YouTuber Ini Sedang memberi Kredit Ayu Atau mata ganjaran Kepada para pelajar Jadi satu kehadiran Dalam mana-mana Kelas live Ayu Bersamaan dengan Tiga mata kredit Jadi anda perlu Memohon ID Edidik Junior Jika belum ada ID Untuk membolehkan Anda Klaim Ataupun Memohonlah Tiga mata tersebut Jadi sepanjang Kelas kita malam ini Seperti biasa Cikgu akan umumkan Nombor Kelas Kita ada empat digit Satu persatu Daripada awal Pertengahan Pertengahan Dan juga Hujung kelas nanti Ingat Anda dilarang sama sekali Untuk menulis Nombor kelas Dalam chat Sebab sebelum ini Walaupun kita dah Beri amaran Masih ada pelajar Yang cuba-cuba Untuk Meletakkan Jadi kalau Kamu masih Lagi buat Mungkin kita terpaksa Inilah blog Ataupun keluarkan Kamu punya ni Okey So Fokus Dan buat catatan Sendiri Kemudian Isi borang Rekod kredit Yang akan diberikan Di akhir kelas Nanti Jadi sila Berikan Sepenuh tumpuan Kepada isi pelajaran Yang akan disampaikan Oleh T.J. Haida Jadi semoga Semoga kelas kita Pada malam ini Dimenafatkan Sepenuhnya oleh Para pelajar Rebutlah peluang ini Untuk ikuti Setiap kelas online Percuma Panitia Ekonomi Yang bersiaran Bersama T.J. Haida Setiap Sabtu Hari Selasa Bersama Cikgu Aslina Dan Hari Khamis Bersama Cikgu Ainun Ya Dan link Untuk Sijil penyertaan Akan diberikan Di penghujung kelas Pada malam ini Jadi link itu Akan tamat 30 minit Selepas sesi lab Kita berakhir Dan kamu Perlu menggunakan Email IDD Untuk sijil Okey Jadi Tanpa Melengahkan masa Mari kita Ikuti Kelas Ekonomi Pada malam ini Yang akan disampaikan Oleh T.J. Haida Yang bertugas Di SMK Taman di Sarawang Selangor Darul Esan Dengan tajuknya Perubahan Keseimbangan Pasaran Siri yang ketiga Okey Dipersilakan T.J. Haida Ada masalah juga Saya keluar masuk Masalah lain Bismillahirrahmanirrahim Okey Saya cuba Tukar kepada Sekejap Sekejap Keurusan Bismillahirrahmanirrahim Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Currently We have 63 Students online Please share The links With your friends Okey Kita nak Kalau boleh Kita capai 100 ke Okey Sebab kita Malam ini T.J. akan Nak mengajar Sesuatu yang Sangat penting Iaitu Teknik menjawab Soalan kebat Okey Dah lama Dalam kelas T.J. ni T.J. online Percuma Di Akademi YouTube Teacher tak sentuh So malam ni Dah sampai Masa dia Jadi anda Tolong share link Dengan kawan-kawan anda Sebab tajuk Teacher malam ni Sangat penting Baik Kita masih lagi Perubahan Kesimpangan Pasaran Siri 3 Kenapa Siri 3 Dah teacher Sebab kita Nak go slow Supaya anda Faham Kan Alright So this is me My channel Nama channel Teacher Ialah Yuhayda BTP So anda Type Yuhayda BTP Anda akan Jumpa channel Teacher Di YouTube Alright So Dan tolong like Share and comment Alright And Kalau anda tekan Dekat playlist tu Alright Okay Playlist tu Seperti mana yang anda Dapat tu Bahawa dia ada Ekonomi Tingkatan 5 Sebab teacher ni Ketua penelitia So Playlist penelitia Ada dalam Teacher punya channel Okay Ekonomi tingkatan 4 Lepas tu ada juga PDPR teacher punya Okay And then we have Ekonomi SPM Academy YouTuber And Kalau anda tekan Kat hujung tu Klik berlebihan ni Yang bawah tu Second page Ni third page Yang ni ada Bahan-bahan Yang teacher punya Sahaja Okay So This Four offers tonight Cikgu Kairun Niza Mungkin akan naik kemudian Okay Ni adalah channel YouTube kami Tengok ni Boleh lawan lah Orang muda Kebiasan sendiri Okay Okay Cikgu Kairun Niza Cikgu Ainul Sumiun Itu semua nama channel Anda boleh Subscribe pada Channel-channel ni Cikgu Kairun Niza Cikgu Ainul Sumiun Yuhaira BTP Dan Cikgu Harslina Okay Four students Muda-muda Degitu Alright Okay Teacher My God Bachelor of Business Administration For Western Illinois University USA Sajana Multimedia Dalam pendidikan Dari UC Sudah mengajar 27 tahun Daripada 1994 Hingga kini Currently I'm teaching At SMK Taman Desa Teaching English language And also Ekonomi Tingkatan Ekonomi Untuk SPM Okay Teacher adalah Ketua Panatia Ekonomi SPM Di Akademi Youtuber Dan Kelas teacher Setiap Sabtu Malam Pukul 8 Malam Kelas teacher Memang tetap Sebab dia slot Ketua Panatia Dan teacher Dan teacher Ada menjalankan Kajian Tindakan Teknik Menjawab Soalan Kebat Ekonomi SPM Sedang Dalam proses Dibukukan Oleh Oleh PPD PPD Gombak Masih lagi Dalam proses Okay Dan itu Dah antara Yang teacher Nak share Malam ini So anda Panggil lagi Kawan-kawan anda Kan Dan teacher Asal dari Citra Kedah Okay So Sebenarnya Teacher Nak katakan anda Yakin boleh Sebab kami ni Step Bermula daripada Anak tangga Yang pertama Walaupun Sudah berusia Tapi kami Gingih Berusaha Di dalam Akademi Youtuber Okay Banyak step Kami kena lalui Di Akademi Youtuber Kena belajar Kena buat video Kena ambil exam Bukan anda Saja belajar Ambil exam Kami juga Belajar Ambil exam Tak lulus Tak boleh naik Sekarang 80 markah lulus ya Makan lulus Makan lulus Berapa 40 kan Bukan 40 Makan lulus Kami makan lulus 80 Take me Okay Ada orang repeat Exam Ada orang repeat Lagi Ada orang Tertinggal Kena naik semester Akan datang pula Macam itulah Lebih kurang Okay So Believe in ourselves Walaupun kami Merangkat-rangkat Sampai juga Ke level Lima Sekarang Okay Dan Berusah lah Secara luar biasa Itulah yang kami Lakukan di Akademi Youtuber Walaupun kita ni Asal-asal Bukanlah orang IT kan Cikgu Ainon Cikgu Haslina Zero 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 IT Engkau So Kalau kami boleh Anda pun boleh Kita berusaha Secara luar biasa Baik Terima kasih semua guru Murid Ibu bapa Yang menyokong Kelas Ekonomi IU Okay Takut nak cakap Semoga murah Rezeki anda Okay Jom kita Gapai bintang Nampak tu Tidak tengah Menggapai bintang tu Okay Kita ni ada Satu kerjasama Antara guru-guru anda Guru ekonomi anda Anda semua Murid-murid Ibu bapa anda Yang belikan Apa Data dan sebagainya Kan Dan kami membantu Okay Jom kita Gapai bintang Bersama-sama Okay Baik Okay Yang ni adalah Kadang-kadang Tidak keluarkan Komen-komen Yang Tidak dapat Daripada Apa ni Video-video Yang Tidak upload Yang ni Iman Masuri Komentar Terima kasih Cikgu faham Sangat Apa yang Cikgu ajar Suka juga Tengok nota-nota Cikgu Sebab Nengkas Dan padat Cara Cikgu terangkan Pun jelas Terima kasih Iman Masuri Okay Dan Tidak nak ucap Terima kasih Kepada Cikgu Nazairo Sebab Dia punya Murid Memang Buat sepah-sepah Di dalam Kelas Ekonomi Terima kasih Terbaik Okay Baik Sekejap Sementara Tidak nak Keluarkan Ucapan Cikgu Nazairo Anda Tolong tulis Kalau yang Anak murid Cikgu Nazairo Tak bayar dah Dah tahu dah Okay Anda tulis Cikgu yang Mau perkenalkan Anda kepada Kelas Ekonomi Kita Okey Sekejap Boleh tulis Jorangan chat Okay Dengar Saya Cikgu Nazairo Daripada SMK Volume Tak kuat Oh Volume Tak dengar ke Kurang Selari dengan Norma baharu Pembelajaran Secara Atas Talian Ini Memerlukan Komitmen Dan Sokongan Tidak terhingga Dari kalangan Ibu bapa Dalam Membantu Pendidik Untuk Pendidik Anak-anak Mereka Ucapan Setinggi-tinggi Terima kasih Khusus Buat Cikgu-Cikgu Ekonomi Teacher Yuhayda Cikgu Haslina Dan Cikgu Ainul Yang sangat Berpengalaman Luas Tidak Jumur-jumur Mengajar Anak-anak Bukan senang Untuk Mereka Mengendalikan Kelas Online Cikgu-Cikgu Ini Terpaksa Memorbankan Tenaga Dan Masa Dengan Keluarga Demi Melihat Anak-anak Murid mereka Berjaya Muka Kalimita Ternyata Anak-anak SMK Bandar Anstek Begitu Bersemangat Dan Komited Dengan Kelas-kelas Cikgu Dari Tahun Lepas Lagi Mereka Bersama Dengan Cikgu-Cikgu Ini Saya Sentiasa Ingatkan Bahawa Kejayaan Akan Datang Bergantung Kepada Tindakan Kita Pada Hari Jadikanlah COVID-19 Ini Sebagai Bantu Lojatan Untuk Kita Betul-betul Memperbaiki Diri Memenuhi Masa PKP Dengan Perkara-perkara Yang Berilmiah Nasihat Cikgu Jangan Lepaskan Keluar Keemasan Ini Ikutilah Kelas Ayu Secara Berterusan Kerana Banyak Ilmu Yang Dicurahkan Oleh Kukum Ini Yang Sangat Komited Dengan Pembelajaran Setiap Minggu Cikgu Sendiri Pun Rasa Tak Mampu Untuk Memberi Yang Terbaik Untuk Anak-anak Cikgu Jadi Marilah Kita Sama-sama Panjakan Doa Agar Mereka Diberi Kesihatan Kekuatan Dan Rahmat Di dunia Dan Di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Amin 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 Okey Jelas ke tu Jelas ke Dengar 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 ya All right Baik Okey Baik Kejap From Current Slide Okey Right Terima kasih Cikgu Nazairu Memang Hebat lah Jadi Anak murid Dia pun Hebat Buru-burunya Hebat Akan Menghasilkan Anak murid Yang Hebat Kami Semua Ada Sukarelawan Akademi Youtuber Kami Mengajar Secara Percuma Tidak Tidak Mengharapkan Apa-apa Bayaran Daripada anda Cuma Mengharapkan Kesetiaan anda Untuk mengikuti Kelas kami Setiap minggu Malahan Kami Menyumbang Pula Untuk Memberi Mata kredit Teacher Sendiri Buat Bagi top up Prepaid RM20 Untuk 5 orang Setakat ni Belum ada Yang boleh Klaim lagi Yang Klaim lagi Jadi anda Terus Terus Yang ni Setakat ni Kita ada RM34,000 345 Nilai Mata kredit Untuk Ditukarkan Nilai Hadiah Untuk Ditukarkan Dengan Kredit Anda So teacher Nak review Soalan Kuisin Minggu Lepas Ni Teacher Rasa Masalah Yang ramai Tak boleh Jawab Tu Kelang Kabut Punya Ni Rasanya Okey Kejap Keluarkan Pen Magenta All right New Color That I Just Discover This is A very Nice Color Okey Apabila Harga Berubah Akan Berlaku Perubahan Permintaan Jawapan Ni Betul Ke Salah Anda Tulis Banyak Banyak Satu Berkenan Ataupun Satu Salah Dua Apa Sambil Sambil Teacher Go Through Tulis Kan Ni Yang Kuis Okey So Bila Harga Berubah Dia Bukan Perubahan Permintaan Dan Perubahan Apa Kuantiti Diminta So Nombor Satu Itu Ialah Salah Sebab Itu Perangkap Korang Memang Ramailah Yang Masuk Perangkap Okey Yang Yang Baru Betul Okey Right Nombor Tiga Apabila Berlaku Perubahan Permintaan Tengok Ni Apa Permintaan Ni Apa Itu Penawaran Tengok Betul Betul So Salahlah Okey Bila Berlaku Perubahan Penawaran Ni Baru Betul Ni Penawaran Ni Penawaran Barulah Benar Salah Letak Di sini Benar Okey Apabila Harga Barang Pengganti Suatu Produk Naik Permintaan Produk Tersebut Akan Meningkat Okey Tijak Dia Sebut Kalau Barang Pengganti Hubungan Dia Adalah Positif Kalau Apa Ni Harga Barang Pengganti Naik Permintaan Barang Sebut Pun Akan Naik Okey So Itu Benar Okey So Nombor 6 Penurunan Permintaan Akan Menyebabkan Kuantiti Keseimbangan Menurun Dan Harga Keseimbangan Menurun Okey Yang ni Jawapan Dia Benar Sebab Ini Graf Dia Apabila Graf Apabila Permintaan Menurun Okey Jadi Kuantiti Keseimbangan Itu Dia menurun Jadi Kita tengok Kuantiti Menurun Dan Harga Menurun Dan Yang tu Yang Kejap Minggu Lepas Okey Dan Penurunan Harga Petroleum Akan Merancatkan Gain Ekonomi Sebab Kos Operasi Sudah Rendah Maka Kegiatan Ekonomi Boleh berjalan Dengan Lebih Rancak Lagi Okey So Okey Kita Masih lagi Di Bug 2 Tingkatan 4 Kalau Kalau anda Nak Refer Buku Teks Muka Serat 83 Hingga 87 Buku Teks Singkatan 4 Dan Standard Pembelajaran Minggu Ini Masih Lagi 2.1 1.14 Sebab Teacher Memang Nak Go slow Bagi Anda Betul Tangkap Dan Mantap Okey Menganalisis Kesan Perubahan Permintaan Ataupun Perubahan Penawaran Kata Kesimbangan Pasaran Yang Akan Menyebabkan Permintaan Keluk Permintaan Beralih Semada Ke kiri Atau Ke kanan Ataupun Keluk Penawaran Beralih Ke kiri Atau Ke kanan Tapi Setakat Ini Kita Masih lagi Fokus Kepada Permintaan Okey Okey Yang Ini pun Nak bagi Teacher Guaino Pun Dah Ketuk Dah Teacher Nak Ketuk Lagi Bagi Ingat Malam Ini pun Dah Ada Yang Tanya 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 Apa Yang Tulah Apa Beza Perubahan Apa Beza Dia Okey Terima kasih Anak Murid Tahun Lepas N SMPM 2020 Okey Perubahan Permintaan Melibatkan Gegan Keluk Didi Sama Ada ke kanan Atau Kiri Manakala Perubahan Kuantiti Permintaan Kuantiti Diminta Kuantiti Diminta Merubatkan Perubahan Dalam Satu Keluk Yang Sama So Yang Ini Bila Dalam Satu Keluk Yang Sama Pergerakan Pergerakan Okey Dia Bergerak Dalam Bergerak Terima kasih Cikgu Anul Bergerak Dalam Keluk Permintaan Yang Sama Nama Perubahan 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 Permintaan Teacher Okey Bila M Bergerak N Kan Yang Ni Itu Ialah Apa Itu Ialah Harga Turun Daripada RM40 Kepada RM20 RM20 M Itu Apa Itu Disebabkan Oleh Harga Meningkat So Yang Ini Adalah Disebabkan Oleh Harga Barang Itu Sendiri Harga Barang Itu Sendiri Kita Nak ketuk Ketuk Banyak Banyak Kali Supaya Anda Tak silap Lagi Kita Bagi Hadam Yang Ni Dulu A Ni Kita Tak Bagi Digit Malam Ni Semu Konsentret Tak Ingat Pasal Digit Okey Okey Kita Bagi Digit Yang Pertama Kita Bagi Digit Pertama Pada Malam Ini Ialah Number Nine Haa Nombor Sembilan Haa Sembilan Okey Teruskan Baik So Yang Ini DO DO Bergerak Di Satu Satu Maknanya Dia bergerak Ke Kanan Itu Disebabkan Oleh Apa Disebabkan Oleh Perubahan Kuantiti Diminta Ke No 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 Dia disebabkan Oleh Permintaan Perubahan Permintaan Iaitu Apa Permintaan Meningkat Ya Kan Jadi anda Kena guna Perkataan Apa Permintaan Permintaan Meningkat Menurun Kalau DO-DO Ke D22 Ke Maknanya Dia bergerak Ke Kiri Itu Adalah Permintaan Menurun Okey Kita dah Banyak kali dah ni Ulang Dia punya Istilah dia Bila permintaan Meningkat tu Istilah dia ialah Pertambahan Permintaan Dan apa Pertambahan Menurun Istilah yang digunakan Ialah Pengurangan Permintaan Kalau yang sebelah tadi Kalau bertambah Kita guna Pengembangan Permintaan Dan kalau Dia berkurang Dia panggil Penguncupan Permintaan Okey Baik Tcik tulis Apa tadi Yang ni Apa tadi Cikgu Ano Kalau Turun tu Penguncupan 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 Permintaan Permintaan Sebab Kuizi saya Ramai yang salah Yang ni Ialah Pengembangan Pengembangan Dia Kuncup Kembang Kuncup Kembang Kalau dia Bergerak pada Kelok yang sama Tambah Kurang Baru kita Apa dia Pertambahan Permintaan Dengan Kalau ke kanan Ke kiri Perkurangan Permintaan Cikgu Ano Katalah Kalau budak Tulis Dalam jawapan Permintaan Meningkat Pun boleh Juga kan Permintaan Meningkat Tapi kalau Kata nak istilah Dia Itulah istilah Istilah Yang Untuk Perubahan Permintaan Yang baru Ni kan Pakai istilah Itu Yang baru Ni Pertambahan Dalam Kita punya Berdayaan Apa lah Kita boleh guna Bertambah Berkurang Cuma Ingatkan Kalau harga Barang itu Sendiri Kena guna Kuantiti Diminta Kalau Selain daripada Harga Barang Bukan Faktor Harga Kena guna Kuantiti Permintaan Itu yang Yang penting Istilah Penting Okey Terima kasih Banyak-banyak Alamak Lupa nak Buang Kuantiti Minggu lepas Okey Permintaan Ini Okey Dia ada Sebabkan oleh Harga Barang Istri Kalau Perubahan Permintaan Yang 6 Itu Apa Apa Yang disebut Oleh Faizatul H Harga Barang Lain C Cita Rasa P Pendapatan J Jangkaan Harga Masa Depan Dan M Musim Okey Ada Ada Satu Lagi Adi Dasar Kerajaan Yang Sama Dengan Penawaran Yalah Dasar Kerajaan Dengan Jangkaan Harga Masa Depan Okey All right Itu pun Cikgu Ainur Dah Stres Hari itu Bukan Stres Apa Dah Tekankan Kan Okey Yang Ni Adalah Soalan SPM 2019 Cita Dah Buat Okey Takpelah Untuk Siapa Yang Baru Join Malam Ni Okey Malumat Berikut Berkaitan Dengan Tindakan Kerajaan Terhadap Pasaran Suatu Produk Sebagai Pengguna Yang Bijak Apakah Tindakan Anda Apabila Berhadapan Dengan Situasi Di Atas So Dia Pernyata Kerja Ialah Apakah So Anda Cuma Bagi Fakta Okey Saya Nak Isi Minyak Penuh Saya Nak Pergi Travel Sebab Minyak Tengah Murah Saya Nak Apa Apalah Empat Kan Kalau Boleh Bagi Lima Okey Lepas Itu Yang Kita Buat Yang Minggu Lepas Dengan Bantuan Raja Jelaskan Perubahan Harga Tersebut Kata Pasaran Bila Pasaran Maka Anda Kena Lukis Keluk Kan Apa Ni Yang Ni Ialah Okey Kita Kena Tunjuk Bahawa Apabila Ni Maka Permintaan 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 Akan Meningkat Okey So Sekarang Ini Kita Tak Nak Cover Dah Kalau Nak Kata Tak Sila Tengok Video Ataupun YouTube Kelas Minggu Lepas Tengok Balik Okey So Hari Ni So So Soalan Kebat Sembilan Maka Okey Selalunya Sembilan Maka Okey Kalau Dia Duduk Mana Satu Soalan Kebat Ialah Yang Maka Paling Tinggi Dia Mungkin Duduk Di B Tetapi Selalunya Di C Soalan Semua Kebat Soalan Kebat Tapi Soalan Rubrik Soalan Rubrik Soalan Rubrik Yang Markah Paling Banyak Soalan Rubrik Di mana Nanti Permarkahan Itu Ikut Tahap Kan Okey Terima kasih Yang Semua Semua Kebat Sebenarnya Dia Luar Daripada Kebiasaan Kan Maknanya Anda Kena Fikir Dia Bukannya Boleh Apa Ni Boleh Dia Tak direct Terima kasih Cikgu Okey So Bagaimana Tindakan Kerjaan Tersebut Bagaimana Tindakan Kerjaan Tersebut Memberi Kesan Kepada Firma Dan Negara Ini Yang Teacher Nak Buat Pada Malam Ini Okey Sebelum Tu Teacher Nak Flashback Balik Yang Ini Adalah Yang Teacher Buat Kajian Tindakan Dan Ianya Sangat Effective Kepada Anak Murid Teacher Buat 6 Orang Kajian Tindakan Kata Orang Murid Teacher Yang Dapat Kosong Soalan Rubrik Sampai Mereka Naik Tahap 2 Dan Tahap 3 Kenapa 6 Orang Saja Sebab Yang Kosong Okey Dan Yang Lain Pun Naik Yang Lain Pun Macam Boleh SPM 2020 Adalah Seorang Boleh Naik Tahap 2 Tahap Rata-rata Tahap Tahap 1 Ataupun Tahap 2 Susah Tak dapat So Teacher Fikirkan Macam mana Nak Bantu Anak Murid Tengok Apakah Intervensi Yang kita Boleh Buat Untuk Mengatasi Masalah Yang Kita Hadapi Isu Yang Kita Hadapi Okey So Teknik Menjawab Soalan Kebat Teacher Buat Ialah One One Husband Five Wife KC Pasal Apa One Husband Five Wife Teacher Bila Dia Catch Kalau Dalam Slam Eh Dia Bukan Satu Husband Ada Lima Wife Tak Adalah Murau Dia All right Teacher Buat Ni Supaya Korang Macam Senang Sikit Ingat Bila Teacher Benda 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 Yang Sending Kan Bila Teacher Wow Factor Wow Factor Bila Teacher Bentang Dekat Apa Tu TV NTV Seven Apa Didik TV Pun Siapa Pengacara Tu Afiq 105 Why Teacher So It Serve The Purpose Jadi Orang Macam Ha Okay So Ataupun Ringkas 1H5WKC Okay So Apa Dia All right So 1H5W Ni Banyak Dikunakan oleh Guru Bahasa Sebab Teacher Pun Adalah Guru Bahasa Guru Bahasa Okay So Cikgu Enum Cikgu Bahasa Inggeris Kan Cikgu Enum Kan Okay All right So The H Is How Bagaimana Kadang-kadang Sedengah Dampak Alah Rubrik PAM Dia Terus Kram Dia Terus Tak Jawab Lain Dijawab Lain Dapat Kosong Macam Berlaku Pada Murid Teacher Orang So Maknanya At least Orang Tengok Keluarkan Ni Semua Untuk At least Jawab At least Dapat Dapat Apa Dapat Satu Kan Apa Benda Apa Isu Dia Apa Stimulus Dalam Soalan Tu Anda Guna Tu At least Tulis Sikit Pasal Stimulus Dalam Soalan Janganlah Tengok Allah Aku Tak Faham Ni Apa Tua Dah Tak Buat Buki Okay Anda Tengok Stimulus Anda Jawab Sekurang Anda Wala Apa Stimulus Dalam Itu Kan Bila Mengapakah Dimanakah Something You write Something At least Dapatlah Tahap Satu Kan Okay KC Itu Apa KC Kita Ada Dua K Kita Ada Dua C Yang KC 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 Itu Macam So Hilang Hilang Tuara Teacher Masih Lagi Hilang Hilang Lagi Hilang Terus Hilang Terus Belum Kita Iklan Belum Kita Iklan Kita bagi Digit Kedua Okay Digit Kedua Malam Ini Adalah Zero 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 Kosong 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 Okay Kita Berhati Kita Okay Wow Banyaknya Hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi Youtuber Mengambil Inisiatif Baru Dimana Memberikan Hadiah-hadiah Ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada Anda Semua Hmm Bagaimana Caranya Dengan Mengikuti Kelas Tuisyen Online Percuma Akademi Youtuber Sambil Mengutip Mata Kredit Anda Dapat Menukarkannya Dengan Hadiah-hadiah Yang Menarik Ini Tunggu Apa Lagi Segalanya Percuma Jangan Lepaskan Lepaskan Peluang Dah Dapat Banyak Haji Menarik Takkan Lepaskan Peluang Layari www.akademi youtuber.com Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Something Stimulus Janganlah Nampak Dah Kerem Terus Tinggal Okey KC Yang pertama Kata Kerja Antara Contoh Kata Kerja Apakah Tapi Kalau Soalan Rubrik Soalan Kebat Dia Tak Adalah Apakah Kecuali Mungkin Bahagian A Selalunya Huraikan Terangkan Apa Lagi Macam Lain Lain Lepas Kata Kunci Itu Ialah Apa Dia Tanya Kerajaankah Dia Tanya Isi rumah Ke Dia Tanya Firma Ataupun Apa Kata Kunci So Anda Kena Gariskan Atau Bulatkan Kalau Anda Masih Lagi Tak Ada Amalan Mengariskan Atau Membulatkan Kata Kunci Ni Itu Yang Tak Dapat Makah Sebab Lain Ditanya Lain Yang Anda Jawab Kan Sebab Tak Ada Tabiat Itu K Kedua Ialah Kesan Kalau Nak Naik Kepada Tahap Tiga Anda Bagi Kesan Kesan Positif Kesan Negatif Tapi Itu Bergantung Kepada Kehendak Soalan Kalau Katalah Contohnya Soalan Minta Apa Kelebihan Apa Sistem Ekonomi Campuran Berbanding Dengan Sistem Ekonomi Kapitalism Anda Kenalah Bagi Kesan Positif Janganlah Bagi Kesan Negatif Campuran Sebab Soalan Minta Kesan Positif Campuran Cuma Anda Boleh Bagi Kesan Negatif Kapitalism Untuk Menguatkan Jawapan Anda So Kena Tengok Soalan Jangan Semua Benda Anda Nak Bagi Positif Negatif Alright Next Contoh Kalau anda Boleh Tambah Contoh Isu Isu Semasa Ini Memang Budak Yang Boleh Naik Ke Tahap Murid Yang Boleh Naik Ke Tahap Tiga Tadi Siang Tengok TV Dia Keluar Indeks Harga Pengguna Pada Bulan Julai 2021 Naik Berapa Mata Berbanding Dengan Julai 2020 Maknanya Sekarang Harga Kita Tengah Naik Kalau Anda Tengok TV Ni Istilah Ekonomi Selalu Keluar Keluarkan Isu Semasa Kalau Keluar Isu Semasa Boleh Naik Tahap Tiga Okey Lepas Itu Kalau Anda Boleh Keluarkan Cadangan Saya Cadangkan Kerajaan Buat Untuk Mengurangkan Kesan Ini Itu Memang Tahap Tiga Contoh Yang Belah Sana Lebih Kepada Tahap Satu Tahap Dua Yang Nak Naik Tahap Tiga Yang KC Ni All So Kita Tengok Balik Ini rubrik Makas Soalan Yang Ni Tidak Tulis Yang Ni Tidak Ambil Daripada Majlis Pengetua Kedah Hasinya Okey Sebab Kita Boleh Ambil Ada Banyak Rubrik Ni Tidak Tidak Ambil Satu Yang Dikeluarkan Oleh Majlis Pengetua Negeri Kedah Okey Kedah ke Kedah Hasinya Pulau Pinang Pulau Pinang Okey Tahap Satu Ialah Kosong Hingga Tiga Makas Okey Kenapa Teacher Teacher Bawa kosong Sebab Ada Orang Dapat Kosong Sebab Lain Ditanya Lain Yang Dia Jawab So Teacher Bawa kosong Okey Murid Hanya Menyenaraikan Fakta Ringkas Okey Fakta Ringkas Sekejap Keluarkan Sekejap Majlis Tak All right All right Murid Hanya Menyenaraikan Fakta Ringkas Saja Lepas tu Takde Penerangan Lanjut So Ini Tahap Satu Tahap Dua Murid Dapat Menghuraikan Setiap Fakta Apa-apa Fakta Dia boleh Hurai Hurai Dengan Lebih Jelas Dengan Jelas Kan Kurangnya Dua Tiga Ayat Menggunakan Contoh Yang sesuai Fakta Yang sesuai Huraian Sesuai Apa-apalah Kan Ataupun Isu Sesuai Sesuai Okey Tahap Tiga Yang Kita Nak Tahap Tiga Murid Dapat Menghuraikan Setiap Fakta Secara Mendalam Yang Atas Tapi Kena Tambah Lagi Iaitu Murid Juga Dapat Murid Juga Kalau Setakat Baru Tahap Dua Murid Juga Dapat Menghuraikan Atau Meng Meng Analisis Kesan Positif Dan Atau Kesan Negatif Yang Mungkin Timbul So Anda Boleh Bagi Yang Positif Dan Boleh Bagi Negatif Mananya Otak Anda Otak Berjalan Boleh Tengok Dari sudut Ni Boleh Tengok Dari sudut Sana Itu Baru Jawapan Yang Boleh Naik Ke Tahap Tiga Lepas Murid Juga Boleh Mengemukakan Kesimpulan Okey Sama Ada Anda Bagi Ni Atau Anda Bagi Dua Dua Ni Lagi Canggih Kan Okey Murid Juga Boleh Mengemukakan Kesimpulan Atau Penambah Baikan Maksudnya Anda Boleh Bagi Cadangan Yang KC Anda Boleh Bagi Cadangan Okey Ada Soalan Apa Apa Ni KC Nak Tambah Sikit Jadi Secara Ringkasnya Untuk Tahap Satu Ni Kira Untuk Idea Maknanya Kalau Kamu setakat Idea Sahaja Dia Akan Pergi Tahap Satu Saja Berapa Banyak Idea Kamu Bagi Pun Tapi Kita Tidak Ada Macam Penjelasan Itu Kan Okey Kalau Tahap Dua Dia Lebih Dia Mula Masuk Untuk Kefahaman Maksudnya Dia Nampak Dia Dah Ada Keterangan Dia Dah Ada Macam Dia Dah Hurai Walaupun Mungkin Ada Yang Tak Berapa Nak Betul Okey Dan Yang Ketiga Itu Dia Dah Pergi Kepada Analisis Ya Macam Cik cakap Tadilah Kesan Kalau Dia Pilih Sesuatu Apa Dia Punya Impact Dia Ada Yang Tanya Ada Soalan Tadi Faitu Ni Cikgu Kalau Memula Tulis Fakta Plus Hurayan Lepas Itu Lukis Keluk And Explain Keluk Itu Tahap Berapa Itu Kita Susah Tidak Jawab Kena Tengok Soalan Okey Apa Mungkin Saya Tambah Sikit Yang Yang Bertanya Itu Kalau Soalan Itu Kamu Berikan Rajah Dan Rajah Itu Sesuai Mungkin Boleh Tambah Markah Tetapi Maknanya Rajah Itu Dia Tak Boleh Secara Umum Katalah Kita Lukis Katalah Kita Cerita Pasal Kesimbangan Pasaran Kita Selepuk Kesimbangan Pasaran Dia Dia Tak Ada Nampak Perubahan Apa-apa Itu Mungkin Paling Tinggi Tahap Dua Maksudnya Tak Lengkap Dia Tak Menjelaskan Apa Yang Rajah Itu Dia Tak Boleh Relate Dengan Situasi Soalan Kejap Ya Kejap Kejap Teacher rasa Teacher tahu Apa yang dia Masukkan Kejap Kejap All right This one Okay Yang ni Soalan 2019 Soalan Pertama Apakah 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 Maksudnya Sebagai Fakta Yang Selalu Yang Faitu Tanya Soalan B Dia Selalunya Soalan B Maksudnya Yang Rajah Soalan B Selalunya 2018 2018 SPN 2019 SPN 2018 Dan 2019 Yang tu Soalan tu Adalah Big Dia tak Masuk Kepada Rubrik Yang ni Dia tak Masuk Kepada Kesan-kesan Tu Dia ada Satu Soalan Tambahan Okay Yang ni Teacher dah Buat Minggu lepas Macam mana Cara Nak Jawab Jadi Anda Semua Boleh Refer Balik Kelas Minggu Lepas All right Okay Bila yang kesan dan sebagainya tu Selalunya soalan C Yang rajah-rajah tu Memang selalu soalan B Iaitu Setujuh markah Sahaja Bukan sembilan All right Okay All right Kena laju Tetapi ada juga soalan rubrik Yang di mana kamu boleh Berikan rajah Kalau dia sesuai Tapi kalau tak sesuai Rajah tu tak membawa Apa pun makna Tak boleh juga Dapat tinggi eh Jadi kena tengok Kesesuaian Kejap lagi Mungkin kalau sempat Teacher Akan Terangkan kejap lagi Soalan mana yang kita Boleh bagi rajah Yang soalan tadi Memang dia minta rajah Ada soalan yang Dia tak minta pun Tapi kita boleh bagi rajah Takpe teacher go through ni dulu Okay So kita balik kepada soalan kita tadi Soalan dia tanya Bagaimanakah So ini adalah Kata kerja Bagaimanakah Yang ni adalah Kata kunci Ataupun kita punya Stimulus tu kan Okay Bagaimanakah Tindakan Kerajaan Tersebut Apakah tindakan tu Yang kita tengok Soalan tu Iaitu menurunkan Harga produk-produk Petroleum tu kan Run 97 Run 95 Dengan diesel Okay Bagaimanakah Tindakan kerajaan Memberi kesan Kepada firma Dan negara So anda kena bagi dua Kepada firma Dan negara So kita tengok Jawapan calon pertama Ini calon SPM Yang pertama Okay Dia jawab Kesan tindakan Kerajaan tersebut Ke atas firma Ialah Pertama Ia akan Mengurangkan Kos operasi Nampak tak Ini poin dia Mengurangkan Kos operasi firma Lepas tu firma Akan dapat Keuntungan lebih Ini dia tak hurai tau Ini tak ada huraian Ini fakta Ini dia bagi fakta Kedua pun tak ada huraian Ekonomi negara Akan berkebang So dia bagi tiga Fakta Lepas tu dia tak ada huraian Kalau dia bagi satu Fakta Tapi dia hurai Tapi jawapan tu Masih pendek Dua tiga ayat Anda mungkin Masih lagi Di tahap satu Okay Jadi kena bagi Beberapa fakta Dan huraian Untuk naik ke tahap dua Okay Kita tengok ya So ini adalah Jawapan tahap satu Iaitu Murid hanya Menyenaraikan fakta Ringkas sahaja Tanpa penerangan lanjut Okay So anda kena terangkan Ini baru ada fakta Sahaja Setakat ini jelas Tahap satu Kalau jelas Tulis jelas Tahap satu Okay Alright Yang ini adalah Jawapan tahap dua Sebenarnya Okay Baik Kita nak tengok Macam mana Calon ini pula Menjawab Okay Kesan kepada firma Ialah Kos pengeluaran Akan berkurang Okay Dia cakap Dia punya Poin dia ialah Kos pengeluaran Akan berkurang Okay Lepas tu Dia buat penerangan Nampak tak ni Dia ada penerangan Haa Dia terang Macam mana pula Kos penerangan tu Boleh kurang Kerana Okay Apa keyword dia Kerana Haa Kan Kerana Kos Petroleum Menurun Maka Haa Bila ada Maka-maka ni Ini ialah Kita cakap pasal Kesan Haa The K tu kan Haa Jelas tahap satu Thank you Alright Okay Maka firma Akan Haa Akan dapat Menurunkan Haa Harga Produk mereka Ini ialah apa Ini ialah Kesan Nampak tak Nah Dia boleh juga Bubur kesan Okay Ini akan meningkatkan Permintaan Dan seterusnya Meningkatkan Keuntungan Okay So Haa Dia dah menjelaskan Poin ini Poin Haa Kos pengeluaran Akan berkurang Dengan jelas Alright Lepas tu Dia kata Poin dia seterusnya Firma juga Akan meningkatkan Penawaran Okay So Poin dia yang seterusnya Ialah meningkatkan Penawaran Okay Bagi memenuhi Permintaan Yang meningkat Okay Haa Ini bagi memenuhi Ini dia terang lah ni Haa Kenapa nak Tingkatkan penawaran Sebab Permintaannya Tinggi kan Tengah meningkat Lebih ramai Pekerja akan Diambil Dan kesannya Haa Nampak ada perkataan Kesannya Dan kesannya Kadar pengangguran Akan menurun So Poin ini juga Di-explain dengan Terang Okay Next Kesan kepada Negara Pula Haa Tadi ini apa ni Ini firma kan Haa Ini firma Soalan tadi Minta apa Firma dan Negara So jangan So jangan tinggal lah Kalau tinggal Susah lah kan Okay Bagi Bagi satu-satu pun Okay Kalau anda explain Dengan jelas Ada soalan ni teacher Daripada Ruzain ni Bolehkah letak Isi dan huraian Dalam satu ayat Tanpa titik Atau pisah Haa Boleh Kalau Apa ni Apa Pemeriksa faham Tapi dari segi Bahasa lah Bila ayat tu Terlampau panjang Nak faham lagi Susah Betul tak Haa Kalau boleh Apa Tengok lah Kalau macam ni kan Haa Teacher pushstop Lepas tu marker Haa Lepas tu pushstop Ini akan Apa yang teacher guna Teacher guna Penanda wacana Haa Ini bahasa Melayu lah pula Penanda Wacana Supaya ayat teacher Tidak panjang-panjang sangat Teacher Apa Connect idea ni Dengan penanda wacana Seperti Maka Haa Maka Haa Ini akan Oleh itu Okey Haa Jadi The ideas are connected Alright Boleh eh Okey Setiap ayat perlu ada penanda wacana Haa Kalau boleh lah Kalau tak ada pun tak apa Yang penting bukan Ini bukan soalan bahasa Melayu Ini Haa Ini soalan ekonomi Penanda wacana tu Supaya pemeriksa anda mudah sikit nak faham Mudah sikit Anda nak dapat kan Haa Kalau anda buat panjang-panjang Dahlah Dia dah tanda ketah banyak-banyak Lepas tu tengok ayat kamu panjang-panjang Dia pula tengah baru makan penandol Susahlah kan Haa Macam itulah Okey Alright Kesan kepada negara Jangan lupa negara Lepas tu tadi kita kena bulatkan jawatan soalan Ada dua kan Haa Kesan kepada negara pula Ialah hasil kerajaan akan meningkat Haa Okey Apa point dia Hasil kerajaan akan meningkat Kerana Kutipan cukai pendapatan Okey Kerana Haa Why Yang ni kita pakai apa tadi Why kan Kenapa pula hasil kerajaan meningkat Kerana Kutipan cukai pendapatan individu Dan kutipan cukai pendapatan syarikat meningkat Haa Sebab ramai orang dapat kerja Sebab firma dah besar Kan operasi Lepas tu firma pun kos pengeluaran dah rendah So keuntungan mereka meningkat Maka cukai yang mereka bayar kepada kerajaan Cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan syarikat meningkat Maka kerajaan boleh memperbanyakkan projek-projek pembangunan Haa Say ni kesan Kan Haa Boleh banyakkan projek-projek pembangunan Untuk meningkatkan pendapatan rakyat Ini tahap berapa teacher Ini tahap dua Bukan tahap tiga teacher Tak Not quite lah Boleh lah Kalau naik tahap tiga Macam Haa Kalau nak naik tahap tiga pun Berapa kan Tahap tiga tujuh Lapan sembilan kan Mungkin tujuh maka boleh lah Okey Haa Teacher bukan Haa Bukan bagi teknik menanda Haa Teacher bagi teknik menjawab Haa Okey Jadi teacher tak nak sentuh sangat pasal Apa tu Apa tu Markah-markah Okey So murid Haa Murid dapat Bila tahap dua Murid dapat menghuraikan setiap fakta Dia bagi kat sini Dia ada bagi berapa Ada dalam tiga fakta Lepas tu dia boleh huraikan dengan jelas Menggunakan contoh yang Sesuai Habis teacher kenapa tak dapat tahap tiga Okey jom kita tengok jawapan tahap tiga Tahap tiga Jawapan tadi ni Jawapan tadi sampai sini Haa ni dia tambah Penambahan inilah Yang melayakkan dia Untuk dapat Kalau sampai sini pun mungkin dapat tahap tiga Iaitu tujuh maka Tapi bila sampai sini Barulah dapat lapan sembilan maka Okey apa penambahan Namun Antara kesan negatif Nampak tadi Haa tadi dah bagi kesan-kesan positif kan Sekarang dia bagi kesan negatif Haa Okey Jadi anda kena bijak berfikir Teacher ni je ke Sekima jawapan No Anda boleh jawab Cara lain Ini contoh sahaja Namun antara kesan Ini dia respon terbuka Haa dia respon terbuka Ini contoh sahaja Bukan inilah Sekimanya No Tak ada sekima Betul-betul Sekima dia Haa Faramir cakap Baru jelas bagaimana cara untuk menjawab Terima kasih cikgu Sama-sama Sebab tu anda kena ajak Kawan-kawan datang Haa nanti anda ulang balik tengok Okey Namun antara kesan negatif Jangka masa pendek Haa yang ni yang ni yang kata Murid-murid kena kebat Nak fikir macam ni Okey Jangka masa pendek Ialah penurunan Harga runcit Produk petroleum Ialah apa kesan pendek dia Kesan negatif dia Hasil kerajaan Tadi kita cakap hasil naik kan Sebab cukai pendapatan Haa individu dan Apa ni Haa syarikat meningkat kan Tapi hasil kerajaan Dari cukai petroleum Haa Ada cukai lain pula Yang menurun Haa akan berkurang Walau bagaimana pun Haa yang ni mungkin Lapan makah tau Mungkin Ini bukan Ini bukan Teknik menanda Ini cara nak menjawab Ini mungkin Lapan makah Tapi bila anda Campur yang bawah ni Wah Ini memang budak Kebat So macam mana tu Walau bagaimanapun Kesan negatif Jangka masa pendek ini Akan dapat diatasi Oleh kesan kosan positif Yang atas tadi tu Yang kita bincang tadi tu Dalam Jangka masa Panjang Okey So dia akan bagi kesan positif Balik dalam jangka masa panjang So ini budak ni Sudah murid ni Sudah menunjukkan Kematangan berfikir Okey So murid dapat menghuraikan Setiap fakta Secara mendalam Dapat juga menghurai Menganalisis Kesan positif Kesan negatif Okey Mungkin timbul Juga boleh Mengemukakan kesimpulan Nampak tak ni Kesimpulan Ataupun penambahbaikan Kat sini Dia bagi kesimpulan Okey Tisha macam mana Saya nak Boleh Smart Dalam kesimpulan Anda tengoklah Kelas-kelas Akademi Youtuber selalu Ya Tisha nak tambah sikit Maknanya Untuk pergi ke tahap Tiga Kamu kena Gali dia lebih dalam Sebenarnya fakta Tak perlu banyak Katalah tadi Kamu cerita pasal Contohnya kat sini Dia kata Kesan pada negara Adalah hasil kerajaan Meningkatkan Jadi tadi dah Kita dah ni Sampailah kita cerita Mungkin Apa kesan dia Dia akan Mewujudkan pelbagai Industri baru Menarik pelaburan asing Jadi dia Gali lebih dalam Lebih dalam Tapi daripada Daripada satu tu tadilah Kita gali dalam Macam firma pun tadi Katanya Kurang kos kan Maknanya penawaran Akan bertambah So Bila penawaran bertambah Tadi Keuntungan bertambah Bila keuntungan bertambah Apa jadi Dia mampu untuk Melabur pula Dia buat R&D Lepas tu dia akan Membuka Lebih banyak Peluang pekerjaan Jadi mana Kamu gali dia Dalam Kalau macam Pelaburan tu Menambah Pelaburan tu Apa kesan dia Kesan dia meningkatkan Produktiviti Dia kadang-kadang Satu point je Satu point pun Okey Tapi awak Dalam Syarikat naik Lepas tu Kalau kita dah tarik Pelaburan asing tu Maknanya Negara pun Image negara pun Di mata negara luar Maknanya kita Gali yang tu Kita gali-gali-gali InsyaAllah Okey Satu point pun okey Tapi anda kembang Dengan cantik Alright Okey Baik Masa pun dah nak lewat Okey Yang ni yang Okey Antara kriteria Jawapan tahap tiga Ialah satu Macam kita cakap tadi Dalam kan Macam kalau Encik Guainul Cakap apa Gali-gali-gali kan Lepas tu Raja Fakta Bukti Bukti ni contohnya Kalau kita kata Apa ni Kalau katalah Diberi Apa ni Apa ya Encik Guainul Harga Kalau kita nak Apa-apalah Maknanya Kalau kamu nak bagi bukti Ya Benda yang Maklumat Mesti benda yang betul Jangan rekerja Kalau boleh kira-kira Contohnya kan Nak naik harga kan Turun harga Itu topik apa tu Encik Guainul Apa nama dia tu Lupa Anda kena Kena Ha Pengabatan Ubah benar Keanjalan Keanjalan Kan Katalah keanjalan dia Ialah Lebih Apa ni Dia anjal Dia positive 1.2 So apakah Strategi harga yang lebih baik Kan Dalam tu dia adalah Bagi harga berapa Kalau Kalau boleh Dalam soalan macam tu Anda kira Benda yang boleh kira-kira Kan Tunjuk Walaupun soalan tak kata Apa ni Anda buat pengiraan Itulah antara bukti Tengok soalan Maksudnya kita kena tengok soalan Okey Lepas tu Ada soalan ni Parmes ni Parmes ni Tanya Cikgu saya nak tanya Dalam soalan Dalam soalan Apa bila kita menjawab Mesti sentuh pada kerajaan ke Soalan lah soalan kita tadi Soalan kita tadi nak apa Dia nak firma dan negara Kesan kepada Firma dan negara Bila negara Negara Tadi Haa soalan tadi Yang ni Yang K ni Iaitu kata Kunci Jawab apa yang ditanya Anda kena Bapak tu Tijak kata kena Bulat kan Dia tanya Firma dan negara Ni soalan SPM SPM 2018 Dia tanya firma Kesan pada firma Dan negara So anda kena bagi Dua-dua Haa ok Haa Bapak tu Tijak kata Kata kunci Bulatkan Mananya tak layak Dapat kulmak lah Kalau salah satu Haa ok Haa itulah Kalau satu je tak Memang tak boleh naik lah Tahap tiga kan Haa ni ada lagi Tanya pasal rajah ni Tijak Haa cikgu nak jawab Dalam bentuk rajah Bagaimana cikgu Itulah dia kena tengok Haa Biasa cikgu Tengok soalan Pasaran kan Tengok soalan Selalunya soalan pasaran ni Haa Dia semua nak Tengok tengok Kesesuaian Haa Haa ok Kalau tengok soalan ni tadi Tijak nak patah balik Haa sebab banyak Apa ni kan Kalau soalan ni tadi Rajah-rajah tu Dia bahagian B Bila bahagian B Haa Bahagian C dia dah lain Bahagian C yang ni So anda kena keluarkan poin Haa ok Haa right Haa tapi kalau anda boleh Keluarkan rajah Haa Sebab akan akan datang Kelas akan datang Kelas akan datang Tijakkan keluarkan rajah Haa soalan-soalan yang anda boleh lukir rajah Untuk naikkan Ok so anda tunggu Kelas akan datang Ok so anda kena Boleh kaitkan pelbagai tajuk Tajuk Bab-bab Satu dengan bab tiga Tajuk form four Dengan form five Haa lepas tu anda boleh pula Masuk isu semasa Kena ada semua ni ke teacher Tak lah semua Tapi at least Adalah beberapa Right So biasanya soalan rubrik ni Dia memang cross tajuk Dia tak Dia memang payah nak berdiri sendiri Dia memang akan cross Haa Tajuk Ok Ok So oleh kerana Dah Pukul Sebilan Soalan-soalan ni Teacher akan Apa tu Sambung Teacher akan sambung Minggu depan Haa cuma teacher nak Sentuh dekat sini Anda tunggu kan Kita ada Kita ada Kuizi lepas ni Teacher nak pesan sangat Tolong Jangan tinggalkan solat Itu adalah rahsia Kejayaan kita Ok Dan solat on time All the time Ok Haa Jangan kejap solat Kejap tak solat And Haa Ok Believe in our self Yang kata teacher Saya slow lah Teacher pun slow Teacher pernah duduk Kelas paling belakang But Orang kata kita yakin Pada diri sendiri Kan Haa You can do it I can do it Your teachers can do it Together We do it together Alright Haa Kita gapai A plus Tak dapat A plus A Tak dapat A A minus Tak dapat A minus B B plus Tak dapat B Tak apa Yang penting kita aim high Haa Dapat apa tu kerja Allah Ok So doakan teacher Keluarga Serta semua guru-guru Academy YouTuber Guru ekonomi anda Guru-guru anda Sedangkan sehat Sedangkan di bawah Dinungan Allah SWT Dan teacher doakan Semua cemelang dunia Dan akhirat Kalau anda nak tengok Contoh-contoh jawapan Kebat Haa Yang mana kena lukis Boleh lukis Anda stay tune Dengan kelas teacher Untuk minggu-minggu Akan datang Alright Ok Ok So Sementara tu Ok Kita bagi Sementara TCU Haida bersedia Untuk tu Kita ni Bagi digit ketiga Malam ini Digit ketiga Malam ini Adalah Nombor Lapan Nombor Lapan It is enough Ok Jadi kamu bersedia Tunggu untuk Quisis kita Setidak lagi Mungkin TCU Haida akan Sharekan Bing Ok Eh Mana teacher Dia keluar Ok Ada ni eh Mungkin ni Cikgu kot ni Contoh soalan Dia kata Bincangkan Bagaimanakah Pelaksanaan Perlepasan Cukai individu Dapat meningkatkan Tarafidur Ayat Soalan ini Boleh dirajah Sebagai bukti Untuk mengukuhkan Jawapan Jadi kat sini Mungkin dia boleh Kait dengan Kesimbangan Pasaran Di mana dia punya Kuasa beli Meningkat Sebab dia tadi Perlepasan cukai Individu turun Bermakna Dia punya Apa Pendapatan Boleh guna Meningkat Jadi kat situ Tadi Cikgu Syukri Dia boleh bagi Rajah Kesimbangan Pasaran Dan Yang berubah Adalah Permintaan Maksudnya Permintaan Bertambah Pertambahan Permintaan Ok Kamu nantikan Sekejap lagi Kita ada Tu dah Keluar Link kuis Untuk kuis Boleh masuk Boleh masuk Ok 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 Masuk Ok Masuk Ramai-ramai Ha Tujuh bagi Tiga minit Tiga minit Empat minit Ok So Anda stay tune Untuk kelas-kelas Siti akan datang Untuk teknik menjawab Soalan kebat Nak jawab Semua satu malam Memang susah lah Kita tengok contoh-contoh Soalan nanti Sebab Yang awal tahun Tadi pun Sebenarnya kita banyak Dah buat Jadi kamu boleh juga Ulang tengok Siri-siri Gerak gempoh Siri-siri gerak gempoh Yang kita buat Sebab yang itu pun Memang ada Teknik menjawab Ketak satu Bahagian A Bahagian B Boleh Gerak gempoh Sebelum SPN 2020 Kan Sebelum SPN 2020 Tu Ok Kita dah ada 47 Kita tunggu 55 Ok Dah ada 49 51 Ok Masuk lagi Masuk Masuk Yang tunggu 60 Kesian pula Kedua Cepat 60 60 Cepat 55 sekarang 56 Ok Ada lagi 57 57 58 Teacher pagi masa lama sikit Sebab soalan agak panjang Alright Siapa yang masuk lewat Tak apa ya Teacher start sekarang Bismillahirrahmanirrahim Boleh Boleh masuk je Ok Ok Bulan Macam soalan Elok-elok Ok Apakah Antara yang berikut Yang manakah adalah Barang pengganti Kombinasi dia Tengok Barang pengganti Ok Yang senang ni 30 saat Tapi yang lain tu Cepat lagi 45 saat Yang mana yang panjang sikit Ada juga tak sempat ni Ada 5 orang 5 orang tak sempat jawab Ok Tak apa Ok Wah Faizat tu Ausrin Ausfa Tak boleh masuk Alright Ramai Alhamdulillah Next question Kalau permintaan Beralih ke kanan Apakah Tindakan dilakukan Oleh Kerajaan Ini 45 saat Beralih ke kanan Beralih ke kanan Lepas tu Dia sebut Pasal kerajaan Jadi yang mana Satu Boleh Menyebabkan Dua Dua kata kunci Itu kan Kita baru Pasal kata kunci Kata kunci ni Beralih ke kanan Maknanya Tertambah ke Berkurang Tengoklah Apa yang sesuai Kat situ Ok Sekarang dah ada 74 orang 65 sebab jawab Oh 74 eh Tadi 65 Sekarang dah 74 Ok Ok Siapa ni Macam mana nak sebut ni Faizah kot Oh Melonggarkan Melonggarkan Syarat Apa tadi Jawapan teacher Salah ke tadi Melonggarkan syarat Ok Sewa beli Melonggarkan syarat Sewa beli Itu akan menyebabkan Permintaan Beralih ke kanan Ok tak apa Minggu depan teacher Review soalan ni Dia beralih ke kanan Kerana Kuasa beli meningkat Haa kuasa beli meningkat Jadi kamu Kami Ok Maklumat di bawah Menunjukkan bungan Antara dua jenis barang Apabila barang X naik Kuantiti barang Y Diminta akan berkurangan Haa ni hubungan negatif ni Harga naik Kuantiti kurang Haa So barang apakah itu Kalau tengok pun Ada tiga yang satu jenis Ada satu jenis lain tu Kombinasi tu Satu je yang ganjil Lain daripada lain Satu je yang ganjil Haa Haa Boleh fikir Untuk bad part 57 Untuk bad part 57 Okey Dia adalah barang Haa Penggenap kereta Haa penggenap lah betul lah ni Kereta dan petrol Yang lain tu Ganti Haa Tak ada kacang Bula dengan garam Dia tak ada Kita review balik lah Minggu depan Aduh Duduk dia susah Buat ni ya Haa Bak tu kena review lah Tak apa kita review Tak apa tak ada masalah Minggu depan kita review Supaya anda lebih faham Okey apabila pasaran kereta Telah mencapai keseimbangan Kuantiti permintaan kereta Sama dengan kuantiti Sama Sama Apakah yang terjadi dalam pasaran Jika berlaku Kenaikan harga kereta Haa 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 Okey ke Haa Okey Panjang sikit ni Haa Panjang sikit So kita bagi 45 saat Dan dah ada 84 yang masuk kuisi ni Oh dah Dah makin naik Okey Alhamdulillah Tapi 65 je sepatutnya Jawab Haa Nurul Faizah masih lagi Tapi Nurul Faizah masih tak digugat Tekor Okey So jawapan dia berlaku lepihan Haa dah tak nampak dah Tak apalah minggu depan teacher akan review eh Haa Cikgu-cikgu Ikademi yang kedua Youtuber akan selalu review Supaya anda faham Okey Bagaimanakah kesimbangan pasaran wujudnya Ini bagi 30 saat Haa Jenis Senang je Kejam mata boleh jawab ni Haa Kesimbangan Wujud masa mana Haa Cepat 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 Harap ramai-ramai boleh jawab Haa sempat Oh Haa dia juga tak sempat jawab 64 je 20 tak sempat 30 30 saat eh Tak apalah Mananya akan datang kita bagi 45 saat lah Senang ke susah kita bagi 45 saat Haa Ada permintaan sama dengan penawaran eh Wui ramai lagi salah ni Haa Dia tak faham soalan Haa Haa minggu depan kita review Apa No problem Kita dah proses belajar Okey Okey Kelut permintaan barang keluaran tempatan Beralih ke kanan Haa Dari DO-DO ke di satu-di satu Mengapakah keadaan ini berlaku Permintaan Permintaan Bukan penawaran Ada satu je permintaan Tiga lagi penawaran All right Little boy Wah Ni murid baru ke ni eh Nurul Faizah Tahniah Tahniah Okey cerita rasa pengguna Okey Alhamdulillah Ramai betul Okey Habis dah Okey jom kita tengok Haa Nampaknya Nurul Faizah lah ni Haa Satu B Irfan Oh Nurhan Dapat nombor tiga Irfan nombor dua Nurul Faizah Okey ada berapa orang dapat Seratus Haa takde berarak ke Haa Haa diorang sahaja Okey takpe soalan ni Agak susah untuk masa yang kita beri Takpe Ticak akan Haa review minggu depan So Haa Back to you Haa Cikgu Haa Dah eh Haa Okey takpe Okey jadi Alhamdulillah Terima kasih Teacher Yuhayda Atas Perkongsian yang sangat bernafaat Sebentar tadi Jadi tahniah diucapkan Kepada semua yang tetap setia Bersama kelas Pada malam ini Dari awal hingga akhir Okey Jadi link sijil boleh didapatkan Pada ruangan chat Haa Jadi Seperti biasa Haa link tersebut akan Tamat tempo setengah jam Selepas sesi live kita ber Akhir ya Jadi pastikan anda menggunakan Alamat email e-didik sahaja ya Haa Yang betul Kerana kesalahan memasukkan email Haa Tidak akan dilayanlah Untuk sijil Okey Jadi link untuk ganjaran mata kredit Ayu juga diberikan di ruangan chat Okey Jadi sebagai tanda penghargaan Haa Dan sokongan Mari kita Like Subscribe Kepada yang belum Ya Share channel presenter kita pada malam ini Iaitu teacher Yuhaida Okey Jadi insyaAllah Kelas terusnya Subscribe kau Okey Kelas terusnya untuk subjek ekonomi Ialah pada hari selasa Jam Sembilan setengah malam Bersama Cikgu Hatina Hari Khamis Jam lapan malam Bersama Cikgu Ainun Dan Setiap Sabtu Jam lapan malam Bersama Kita Yuhaida eh Haa Jadi nanti boleh Subscribe juga Semua channel cikgu-cikgu Yang ada di konti pada malam ini Cikgu Ainun Semyon Cikgu Yuhaida BTT eh Yuhaida BTT Cikgu Karun Niza Dan cikgu Cikgu Haslina Okey Jadi sila layari www.academyoutuber.com Untuk mendapatkan Maklumat terkini Dan jadual kelas Ya Sebab sebelum ni kita dah ajar Macam mana nak tengok kan Jadi kamu boleh Bila-bila masuk Melawati Untuk mendapatkan Jadual dan juga Link-link kelas yang Kamu kehendaki Dan Kongsikanlah portal tersebut Kepada Rakan-rakan Dan juga guru-guru Suruh Malaysia Jadi kita Nak bagi digit terakhir Tak lupa Digit terakhir kita pada malam ini Adalah Nombor Satu Okey Nombor Satu Okey Jadi terima kasih kembali Kepada cikgu-cikgu Dan guru-guru Eh guru-guru Dan semua anak-anak Didik ekonomi Dari suruh Malaysia Yang bersama kita pada malam ini Ada lagi yang tanya Pasal digit ya Nanti kamu boleh tolong Ni Ulang balik Video ini Daripada awal ya Okey So Semoga kita semua Mendapat nampak Daripada kelas-kelas Yang dijalankan Ingat hashtag Bermula percuma Selamanya percuma InsyaAllah Haa Ifan Ifan tanya Ifan tanya mana nak dapat Headphone Kutip mata kredit Cikgu Aino bagi headphone Hadir headphone Haa Haa Yelah Boleh Nanti kamu tengok dekat Apa tu Ganjaran-ganjaran Nak sikit RM20 ada Haa Top up Oh ya RM10 mana Top up RM10 Haa 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 Jadi sesungguhnya Segala yang baik Datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebarang kekurangan Datang daripada Kelemahan kami sendiri Ya Jadi biasalah Bila kita live Kita sangat bergantung Kepada line internet Ya Kadang-kadang line internet Kurang bekerjasama Tapi itulah Kita kena hadap lah Semua itu Itu semua cabaran Kadang-kadang kesalahan Ejaan lah Salah tanda lah Manusia kan Malum semua dah BMW 5 series ni Haa Haa Kemudian berubah Haa Okey Jadi segala yang baik tu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala kekurangan Dan kelemahan Datang daripada Kami sendiri Sebagai insan biasa Okey Jadi sekian Sehingga kita bertemu lagi Terima kasih semua Dah selesai Terima kasih Selamat datang Assalamualaikum Assalamualaikum Berita baik untuk semua Kini Akademi YouTuber Memperkenalkan Sistem mata ganjaran Kredit IU Untuk dikumpul Jom ikuti Kelas tuisyen live IU Untuk mengumpul Kredit IU Dan berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang menarik Hadiah Bermilai Lebih 10,000 Ringgit Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa tunggu lagi Tebuskan jalan hebat ini Sekarang Layari www.akademiyoutuber.com Untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YouTuber